Hai Mari coba ini kalau cuma satu mangkok tak jamin kurang enak banget nikmat sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi pada edisi icip icip lazismu hari ini kita akan berada di lontong kikil yang miliknya UMKM binaan lazismu juga dengan Ibu Mulyati Mari kita nanti icip-cip bagaimana rasanya katanya enak banget lembut kikilnya nanti kita cicipi bagaimana rasanya ini tepatnya berada di baratnya SMA Saferius Sagen yuk kita cicipi bagaimana rasanya jualannya sejak apa ya udah dua minggu ini dua minggu ini awalnya bu dulu sebelum jualan lontong itu ini saya jualan merti bakar terus karena suami saya kena struk begitu berhenti dulu lapan waktu sudah disini terus saya buka lagi toh bisa ambil kerja buka nasi kucing Oh gitu enggak ingin terus biasanya bu ini dua minggu buka ini perharinya kurang lebih berapa ya Alhamdulillah kadang-kadang 15-20 Masya Allah Alhamdulillah selesai untuk ini bu gerobak lainnya sejak kapan dulu pembantuan ini diberikan sudah dua tahunan ibu ya Oh gitu enci selesai apa saja bu isinya bu isinya hai 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 Lantong lantong gini lantong gilir kelihatan beli pas turut kayak tomat terus sama timun timun juga tahu gilir ke icons kipil Ayo babak sama Gaji begitu enci sehat terus bumbunya yo dia jadah-jadah adden sasa gula sama roi kof terus tambahan kacang sama minyak hijau Bu, keberadaan gerobak lajismu ini sangat membantu enggak sih, Bu? Sangat membantu sekali. Jadi para pici-pici sobat lajismu, ternyata keberadaan gerobak lajismu yang disebarkan untuk kepotensi rakyat ini sangat manfaat bagi penerima bantuan. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh donatur lajismu yang sudah mengamanakan sejak krisis sobat lajismu rakyat ini. Mari kita nanti bagaimana sih keenakannya, rasa lontong, kikilnya, bumul ya, Bu? Oke, teman-teman sobat-sobat icip-icip lajismu. Nah, ini tampilannya lontong kikil Bumuliyati. Coba kita lihat dulu tampilannya seperti, wah dari tampilannya saja sudah sangat penggiurkan. Bagaimana sih nikmatnya, rasanya? Kita nanti cip-icip dulu, tapi kita lihat item-item yang ada di dalam lontong kikilnya. Oke, seperti biasa kan ini lontong kikil pasti ada kikilnya dong. Nah, bisa dilihat, wuh, besar-besar banget. Enak nih, tambahin tahu, ada tahunya juga. Sudah ada tahu, terus ada kikilnya, ada babatnya. Nah, ini handuknya hewan yang paling dinikmati kesukaan orang-orang itu. Ini babatnya. Ada, nah ini, ada kecambah ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Tokolan ya. Nah, ini ada kecambahnya, terus ada karbohidratnya, ada lontong. Nah, nanti ada kuahnya juga. Nah, ini, wow, nikmat sekali. Nah, coba kita cicipi tanpa tambah sambal ataupun jangan-jangan, kita rasakan dulu naturalnya, rasanya seperti apa. Oke, oh iya, ada kacangnya juga ternyata. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita cip-icip. Enak banget, nikmat banget. Nah, sedep banget dari kuahnya sedep banget ini. Pas banget untuk lidah-lidah seperti saya, yang pecinta makanan berlemak gitu ya. Ini kan makanan berlemak. Nah, kita coba. Kita coba, langsung kita cicipi dulu. Kikilnya. Nah, khasnya kan kikilnya. Kita coba dulu. Pas ini, Niel. Ini. Biasanya, kikil itu kan terkesan kenil-kenil dan agak alat. Ini lembut, tapi tetap digigit masih ada teksturnya. Tekstur kekenyalannya tetap ada, tapi tidak alat. Nah, ini pas banget, Niel. Sekarang yang kita akan coba, Kita racik sendiri, kita racik sendiri. Bagaimana nikmatnya ketika ditambah sambal. Kalau makan tanpa sambal itu kayak sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Terus ada sambalnya dong. Sambal. Seperti biasa, kita kucruti. Kita kucruti. Kita kucruti. Apa ini? Jeruknya. Nah, seperti ini. Tambah sedikit kecap. Saya itu sukanya itu diaduk. Jadi kayak kaum-kaum diaduk gitu ya. Bukan sendiri kan biasanya kadang makan-makan yang sudah suka diaduk. Nah, kalau saya suka diaduk. Kita ambil lontongnya. Kita ambil kecil-kecilnya. Terus ada kecambahnya. Tambah tahunya. Oke, kita jadikan satu. Mari coba. Ini, kalau cuma satu mangkok. Tak jamin kurang. Enak banget. Nikmat sekali. Kuahnya dong, paling suka saya. Kuahnya enak banget. Oke. Nah, ini sangat tinggal sekali bagi sobat-sobat IJP. Jadi silahkan. Ini salah satu menjadi opsi kuliner yang ada di seragin. Mungkin biasanya kalau kita lihat kuliner di seragin kan rata-rata mungkin ada yang cenderung kepada yang manis. Tapi ini lebih ke asin. Sedikit asin dan pas banget ketika ditambahi sambal. Jadi nuansanya cocok sekali. Silahkan bagi teman-teman yang merasakan nikmannya lontong kecil yang ini mungkin tidak banyak yang ada di seragin. Hanya beberapa saja. Tapi ini salah satu yang ternikmat lontong kecil yang saya cicipi selama hidup saya. Dan ini informasi saja. Dagi para yang suka cipi-cipi ini, ternyata bukanya di lontong kecilnya Bu Mulyati ini. Tempatnya itu di sebelah baratnya SMA Saverius. Jadi nanti ada gang itu ke selatan sedikit sekitar 100 meter nanti ada di kiri jalan. Terus ini bukanya jam 8 pagi sampai jam 9. Tapi kalau seandainya sobat IJP tidak buru-buru datang, biasanya makhluk sudah habis. Oke, harganya cuma 10 ribu saja. Kita sudah menikmati nikmatnya lontong kecil dan harga dengan 10 ribu rupiah. Terima kasih. Saya mau jika makan dulu. Oke, sobat IJP-Cipi, ketika Anda menyukai konten ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, bila perlu di-share juga, biar konten-konten kita IJP-Cipi untuk UMKM Lais Mini senantiasa berkembang dan kita bisa majukan UMKM Bumi Sekowati. Terima kasih. Terima kasih.